Aku disini punya tujuan untuk merebut apa yang harus menjadi hak kamu Saya menerima kembali dia menjadi istri saya Dan kalian bisa melihat ya suasana sangat tegang ketika Alisa datang Disini Mario harus mengambil keputusan yang sangat sulit Tetapi pada akhirnya Mario harus mengambil keputusan itu demi Alia Ya walaupun tentu saja keputusan ini akan sangat memberatkan bagi Mario dan juga Alia Tetapi saat ini itulah yang terbaik Dan pastinya keputusan Mario itu membuat semuanya jadi kaget Disitu ada Budewi kemudian Soraya dan Eric juga Dan memang sangat luar biasa ya Kelijikan Alisa membuat semua orang jadi geleng-geleng Terlihat ya semua gak bisa berbuat apa-apa selain mengiakan apa yang menjadi keputusan Mario Kemudian terlihat Alia yang sedang menceritakan semuanya kepada Soraya Dan Soraya mengatakan walaupun Alisa adalah saudara gembarnya Alia Namun wataknya gak akan berubah Kemudian terlihat Alia yang datang ke rumah Mario dan bertemu dengan Mario Tetapi tentu saja Alisa gak akan membiarkan mereka bertemu dan saling berbicara Alisa pun langsung menarik tangan Alia dan membawa Alia keluar Ya Alia diusir oleh Alisa Tetapi sepertinya Mario gak bisa berbuat banyak ya Karena dia sudah terlanjur menyepakati apa yang dibilang oleh Alisa Nah tentunya kalian pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan tertauan hati Pada hari Senin tanggal 30 April 2024 hari ini Nah kira-kira bagaimanakah kelanjutannya? Sepertinya bakalan semakin seru ya Tentu saja kita semuanya perhatian ya melihat Alia yang diusir oleh Alisa Nah kira-kira bagaimanakah kelanjutannya? Apakah cinta Alia dan juga Mario akan bersatu? Simak kelanjutan tertauan hati hanya di SCTV Dan jangan lupa terus dukung Gogo Joba Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia Dan jangan lupa nantikan video selanjutnya Dan kalian jangan lupa ya untuk stay tune terus bersama dengan Gogo Joba Terima kasih dan bye-bye